Halo mahasiswa-mahasiswi saya yang mengambil mata kuliah Ekonometrika Dasar. Hari ini kita kembali bertemu pada perkuliahan secara virtual. Pada hari ini kita akan berdiskusi topik modeling. Sesuai DNRPS yang saya bagikan sebelumnya. Topik ke sebelah sini kita belajar tentang modeling. Bagaimana maksudnya? Jadi kalau kita kembali kepada pembelajaran sebelumnya. Bahwa metodologi untuk mempelajari Ekonometrika kita awali dengan membuat model. Jadi model kita bangun. Pertanyaannya apakah model itu adalah model yang baik atau tidak? Setelah kita estimasi, maka itulah yang menjadi topik pembicaraan kita pada. Jadi model ini kita menguji apakah model kita model yang baik atau tidak. Pertanyaannya adalah apa kriteria model yang dikatakan model yang baik? Nah disini ada beberapa kriteria yang harus anda ketahui ya. Dikatakan sebuah model model yang baik. Yang pertama harus ada dasar teorinya ya. Jadi model yang dibangun tanpa ada dasar teori itu adalah model yang tidak baik. Yang kedua variable bebasnya tidak berkorelasi dengan residualnya. Kalau berkorelasi namanya model yang tidak baik. Kemudian ada kekonsistenan parameter yang kita uji. Lalu datanya koheren. Kemudian modelnya haruslah komplit. Dan terakhir prediksi yang kita buat dari model haruslah logis atau masuk akal. Nah inilah kriteria model yang dikatakan model yang baik. Sesudara, kadangkala ketika kita membangun sebuah model, kita sering membuat kesalahan. Namanya kesalahan spesifikasi model. Apa itu kesalahan spesifikasi model? Yang pertama, kita tidak memasukkan variable bebas yang relevan. Tetapi memasukkan variable yang tidak relevan. Contoh yang paling sederhana ketika kita melakukan analisa faktor penentu permintaan terhadap suatu komoditas. Maka kita tidak memasukkan harga komoditas itu sendiri sebagai variable bebasnya. Padahal jelas-jelas teori mengatakan bahwa harga barang itu sendiri adalah salah satu penentu permintaan terhadap suatu barang. Jadi jika kita melakukan hal seperti ini, namanya adalah kesalahan spesifikasi model. Yang kedua, kita memasukkan variable yang tidak relevan malah. Jadi ini juga disebut dengan kesalahan spesifikasi. Yang ketiga, membentuk fungsi model yang salah. Misalnya fungsi model yang kita bahkan adalah fungsi non-linear. Tapi kita paksakan linear. Seperti yang kita pelajari pada uji normalitas sebelumnya. Nah itu. Yang terakhir, kita melakukan kesalahan dalam pengukuran variable. Mulai dari skala ukuran datanya apa. Kita sudah belajar ada 4 skala ukuran data ya. Dan lain sebagainya. Jadi inilah beberapa kesalahan-kesalahan yang disebut sebagai, yaitu yang kita buat, yang disebut sebagai kesalahan spesifikasi model. Lalu bagaimana cara menguji apakah dalam model kita terdapat kesalahan spesifikasi model atau tidak. Ada berapa alat yang bisa kita gunakan untuk mendeteksinya. Misalnya apa? Kita lihat nilai uji T dan uji F-nya. Jadi pada uji hipotesis kita belajar tentang uji T dan uji F. Uji T ini adalah uji hipotesis secara individu dan uji F adalah uji hipotesis secara keseluruhan. Nah kalau misalnya uji T katakan tidak ada yang signifikan satupun. Tetapi uji F-nya signifikan. Nah disini berarti bahwa ada sesuatu kesalahan yang terjadi. Ini adalah salah satu cara mengidentifikasinya. Nah ini walaupun kadang-kadang ini agak lemah, susah kita memprediksi mana yang sebenarnya yang terjadi. Oleh karena itu kita boleh menggunakan alat uji yang kedua misalnya uji Ramsey Reset. Atau regression specification error test. Nah bagaimana cara menguji uji Ramsey Reset ini? Sekali lagi kita pakai untuk menguji kesalahan spesifikasi model. Mekanisme kerjanya seperti apa? Yang pertama adalah kita harus mengestimasi modelnya terlebih dahulu. Misalnya model regression yang kita mau uji apakah model ini adalah model yang baik atau tidak. Atau terdapat kesalahan spesifikasi model atau tidak. Model yang kita estimasi untuk dapat B0 dan B1. Setelah dapat B0 dan B1, kita cari nilai residual. Sudah sering kita latihan ya. Setelah dapat nilai residual, cari nilai Y yang diprediksi. Rumusnya apa? Adalah Y yang sebenarnya kurangi dengan residual. Setelah dapat nilai Y yang kita prediksi atau kita beri nama Y-hat. Lalu di Y-hat ini kita kuadratkan. Misalnya kuadratkan pangkat 3, pangkat 4, pangkat 5, dan seterusnya. Seberapa yang kita inginkan. Nah, nilai Y-hat yang kita pangkatkan ini tadi akan menjadi variable bebas dari model awalnya. Ini model 1 katakan ini. Ini sebagai model 1. Nilai-nilai ini nanti kita akan tambahkan di sini sehingga dapat model 2. Nah, ini model 2-nya. Ya, jadi variable bebasnya tidak lagi hanya X1, melainkan ada Y-hat pangkat 2, Y-hat pangkat 3, Y-hat pangkat 4. Ini kita sebut sebagai model 2. Setelah itu model 2-nya kita estimasi lagi. Untuk apa? Untuk mencari nilai residual sum square-nya. Nah, nanti ada cara perhitungannya seperti apa. Setelah dapat residual sum square-nya, kita hitung nilai F hitungnya. Nah, ini rumusnya. Tadi kan ada 2 model, ada model 1 dan model 2. Jadi, kalau ini adalah residual sum square model 1, ini residual sum square model 2. Kita selisihkan, kita bagi dengan Q. Q ini adalah jumlah penambahan variable yang kita gunakan pada model 2. Misalnya tadi Y-hat-nya sampai pangkat 4, berarti penambahannya berapa? Y-hat pangkat 2, Y-hat pangkat 3, dan Y-hat pangkat 4. Berarti ada 3 penambahan, sehingga Q-nya ada 3. Kita bagi dengan residual sum square model 2 per, dan ini jumlah observasi, K ini adalah jumlah variable yang kita gunakan pada model 2 seluruhnya. Berarti ada 1Y, 1X, kemudian ada 3 tambahan, yaitu Y-hat pangkat 2, Y-hat pangkat 3, dan Y-hat pangkat 4. Oke, nah, setelah kita hitung nilai F-hitungnya, kemudian kita bandingkan dengan nilai F-tabel. Apa kesimpulannya? Bahwa apabila nilai F-hitung kita besar dari F-tabel, pada nilai alpha tertentu, atau juga disebut dengan signifikan, maka keputusan kita bahwa model 1 itu terdapat kesalahan spesifikasi model. Ya, itu apa model yang tadi? 1 variable bebas, dan 1 variable teringkat. Nah, itulah tahapan-tahapan dalam melakukan pengujian uji Ramsey-Raisen. Selamat menikmati. Selamat menikmati.